Guys, selamat datang ke vlog saya ini kita mau ke benteng Kedung Coe atau gedang peluru kalau orang sini nih, lewatnya di pinggir ya jadi kita ada di sana dari Suramadu nanti jalannya ke sini lurus aja kita jalan sini ya ini jalannya sih kayak hutan saya disini udah gak kepake bentengnya oke kita jalan dulu lewatnya itu sebenarnya bukan tempat umum ini, kita disarankan sama yang disana tadi itu sini pinggir batu-batu ini ini sudah selat Madura jadi lewatnya sini ditembus batu-batu ke sana oke ini spotnya sih bagus buat foto-foto atau apa tapi banyak yang buat pacaran oh kayak sewa perahu juga bisa set, nanti kita share ya itu Suramadu ini bentengnya ini bentengnya setelah ini belakangnya ini Suramadu batu-batu ini keren ya kita naik aja kita naik aja coba naik coba turun atau naik ya oke oke teman-teman ini kayaknya asik ini buat nge-vlog atau mancing tapi kalau ada kesini gak ada ikan paling weh, kita harus sampai ini bentengnya sepertinya sih sudah gak apa namanya gak gak terjama ya maksudnya gak terawat ini adalah salah satu tempat peperangan waktu 1945 itu loh 10 November nah ini di atasnya kita wah begini ya ternyata atasnya oke guys wah ini kayak seperti benteng-benteng pertahanan ya jadi di dalam ini ini ada sepertinya kalau perang itu tempat sembunyi sama tempat tembak-menembak loh ini ada lubangnya terus ini lubangnya juga oh gitu jadi kita mau jalan-jalan lagi ya oke muter-muter ini nah ini tempatnya wah kita merunduk aja oh seperti ini jadi bentengnya kayak gini nah ini kan sehingga tempat lubang tadi itu buat tembak-menembak jadi dihentip lah ini bangunannya yang ke dom ya jadi kayak dom itu terus ini sebagai benteng wilayah timur ini juga ada sama banyak ruang-ruangannya wah ini dingin banget ya udah lama ditempati jadi salah satu tempat bersejarah di kota Surabaya wah sampai sana ternyata sampai sana sana juga ada kita ke sana ini ada dung-dungnya oke kita ke sana capek juga ya ini kayak pasti dibuat pacaran kalau pacaran 17 Agustus atau apa oh itu juga ada kedua sepertinya yang bangunannya ini jadi ini tuh nanti kita kasih tahu kalian ya jadi sebenarnya ini kan apa ya waktu itu kan perang itu kan pakai kapal nah jadi kapal itu kan lewannya kan laut jadi tentara-tentara Belanda dan Inggris itu kan lewatnya di daerah apa perairan misalkan dari ujung di Pelabuhan Semarang atau Jakarta ke Surabaya itu lewatnya sini jadi selat selat Suramado itu tempat pintu masuk kapal-kapal itu dan benteng ini adalah salah satu pintu masuk juga ya jadi kapal-kapal itu juga dihadang hadangnya di sini benteng ini dibangun pada era Belanda tapi ketika pendudukan Jepang ini juga dipakai Jepang nah setelah Jepang kalah menyerah pada sekutu setelah dipom Wirozima akhirnya benteng ini terbengkalai lalu Belanda sama sekutu itu kan ke sini lagi mau menjajah lagi nah ini dipakai arek-arek Surabaya untuk mempertahankan Surabaya dari kedatangan tentara sekutu yang lewat kapal-kapal di Ujung Galuh atau di Termaga Tanjung Perak sekarang kalau dulu Kalimas sebelum ada Tanjung Perak itu Kalimas gede banget ini ya ini bangunannya ini ngedum ya jadi untuk pertahanan dari kempuran kempuran bom dan juga itu wah ini besinya yang segini kita ke sini nah ini ini sudah Selat Madura guys ini jalan setapak dari Selat Madura wah itu udah laut ya jadi dulu mungkin ini bom-bomnya itu perjatuhan di sini nah ini juga sebagai gudang peluru keren banget ya keren banget ya keren banget ya ini kayak serasa di hutan bukan Surabaya ini tempatnya sejuk kita menyisir bom-bomnya di mana mungkin ada bom peninggalan zaman Belanda ini wah keren banget ya keren udah laut jadi ini Selat Madura sana pulau Madura nah sebelah sana Samudera Pacific Nah ini jalan yang ke Suramadu ini Badu Patu atau Rok-Rok oke sekian dari vlog saya terima kasih bye selamat menikmati